Perang dunia kedua tidak hanya membawa kehancuran, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi. Bagaimanakah perkembangan teknologi pada saat Perang Dunia Kedua? Perkembangan berbuka tidak lepas dari penemuan kalkulator pada sekitar abad ke-17. Alan Turing, seorang matematik kawan asal Inggris, ia memiliki sebuah ide. Ide-nya bahawa ada sebuah mesin yang dapat menghitung tanpa bantuan manusia. Ide ini kemudian dikembangkan oleh John von Neumann dengan membuat effect atau yang dikenal dengan electronic discrete variable automatic computer. Dengan keciptaan yang masih ini, effect ini mampu menyelesaikan berbagai masalah di bidang matematika, meteorologi, hidronika, dan ekonomi. Tahun 1945 munculah ENIAC atau Electronic Numerical Integrate and Computer yang dibuat oleh John Mauchi, seorang ahli fisika asal Amerika Serikat, dan John Presford Acker, seorang ahli tekno-elektrik asal Amerika Serikat. Di mana ENIAC ini menjadi komputer digital pertama di dunia. Meskipun di tengah-tengah perang dunia, namun teknologi komputer terus berkembang. Hal itu tidak lepas dari fungsi komputer sebagai sarana mendesain senjata. Misalnya ENIAC berfungsi untuk mendesain senjata atom yang digunakan untuk membom kota di Jepang. Walaupun dunia sedang kacau balau, tetapi perkembangan ilmu komputer berkembang semakin besar. Hal ini terbukti pada tahun 1948 ketika ditemukannya transistor yang mampu menggantikan tabung wakum. Pada tahun 1960-an, transistor biasa mampu digantikan oleh IC atau Integrated Circuits yang berisi transistor-transistor mini dan komponen elektris di atas sebuah chip. Setelah teknologi IC ditemukan, maka berkembanglah teknologi mikroprosesor modern pada sekitar tahun 1970-an. Mikroprosesor bisa berisi puluhan juta transistor mini dalam sebuah chip berukuran tidak lebih dari 2x2 cm. Ditemukannya mikroprosesor membuat komputer semakin kecil. Dan pada tahun 1975, komputer pribadi atau PC personal komputer berhasil ditemukan. Usahaan pengembang teknologi komputer antara lain Xerox, Apple, dan IBM. Terima kasih telah menonton! 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 pasukan perang. Kemudian pesawat-pesawat tersebut membawa para penumpang sipil dengan rute transkontinental dan transatlantik. Erot pengembangan televisi dimulai ketika menyewa seolah melalui pengembangan rekomunitik sudah dibuka. Penemuan tersebut memancing mereka untuk melakukan hal yang sama terhadap pengembangan. Pada awal negari abad ke-20, ide dasar teknologi televisi telah dimiliki. Meskipun demikian, teknologi televisi membutuhkan beberapa adik-adik lagi untuk pengembangannya. Dua pengembangan pencipta sistem televisi kabel adalah oleh pergolongsaan Amerika yang pertama Piro T-Pansport dan Vladimir K-Julkin. Pansport menggunakan kamera elektronik yang dinamakan e-make di sektor untuk men-transfer gambar pada tahun 1927. Pada tahun 1923, Drogi berhasil mendemonstrasikan sebuah kamera televisi elektronik bernama Iconiscope. Meski di tengah-tengah pelatang sebelumnya, pengembangan televisi pun terus bergairah. Pada tahun 1932, RCA telah berhasil memasak sekitar 120 jam yang bergabar. Setelah melalui berbagai percobaan, akhirnya televisi pertama dijual di Amerika Serikat pada tahun 1938. Pada akhir tahun 1932, hanya ada 6 stasiun televisi yang masih memudahkan. Antara lain, New York, Washington, dan Chicago. Pada tahun 1960, teknologi televisi semakin berkembang. Dengan diperkenalannya dengan televisi Tawana. Perkembangan media radio Perkembangan media radio tidak terlepas dari dua penemuan, yaitu telegram dan telepon. Pada awalnya, radio dianggap sebagai wireless telegram. Apa itu wireless telegram? Ia adalah konsep pengiriman suara. Menurut James Clerk Maxwell, seorang ahli fisika Scotlandia, ia mengunggarkan teori tentang gelombang radio. Era radio dimulai dari keberhasilan seorang penemu Italia, yaitu Guglielmo Markovi. Ia memperkenalkan sebuah radio komunikasi. Dia mendemonstrasikan radio pertamanya di Italia pada tahun 1895. Namanya semakin cemerlang. Ketika untuk pertama melakukan hubungan radio telegram dengan jalur transatlantik pada tahun 1902. Teknologi radio semakin berkembang ketika Amerika Serikat terjun ke dalam perang dunia pada tahun 1902. semua pembangunan stasiun radio maupun pengembangannya diawasi dan dikontrol oleh pihak monitor. Pada tahun 1919, pemerintah Amerika mendirikan Radio Comproration of America atau RCA untuk mengontrol regulasi radio. radio semakin diperbaiki ketika Edwin Howard Armstrong menemukan Frekuensi Modulation atau FM radio pada tahun 1933. 33. Teknologi radio tumbuh secara signifikan sejak awal ditemukannya. Hal itu semakin pesat ketika Bell Labs menemukan transistor pada tahun 1945. Lalu pada tahun 1954 perusahaan depan yang bernama Sony yang memperkenalkan yaitu Radio Transistor. Demikian beberapa dampak perang dunia kedua terhadap perkembangan teknologi. Semoga berumur faham.